Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika PII, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Pak Girindra Wardana ini yang sudah bersedia untuk menjadi presenter narasumber pada sore hari ini acara webinar Knowledge Sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika PII, Rabu 3 Maret 2021. Terima kasih juga untuk Pak Eldiansa yang sudah bersedia untuk menyampaikan safety momentnya. Terima kasih kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah bergabung di acara Badan Kejuruan Teknik Fisika ini. Seperti biasa, kita awali acara kita dengan safety moment yang akan disampaikan oleh Pak Eldiansa. Silakan Pak Eldiansa. Terima kasih Pak. Baik Pak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak-Ibu semuanya. Mohon izin untuk sharing screen, Pak Edi. Sudah terlihat screen, Pak Edi. Sudah terlihat screen saya, Pak? Sudah muncul, Pak. Baik. Terima kasih. Safety moment hari ini mengenai legionaris, disease. Ini cukup menarik karena banyak terjadi, terutama di industri-industri. Apa itu legionaris? Jadi diambil dari bahasa Spanyol, jadi artinya... Jadi kalau di eja gitu, legionaris, legionaris disease. Turunan dari legionaris disease ini Pontiaca fever, bagian dari itu juga. Tapi pada dasarnya ini mengenai respiratory disease yang disebabkan oleh bakteria yang disebutkan legionella. Ini legionella ini sebenarnya pertama kali ditemukan pada 1976. Jadi ketika itu ada convention di Philadelphia. Karena itu pesertanya itu terkena penyakit semacam pneumonia atau lung infection. Kemudian setelah diteliti, ternyata itu diketahui sebagai legionaris disease. Dari CDC ini, saya ambil reportnya juga dari CDC. Center of Disease Control di US. Itu di tahun 2009, di for example itu, medical doctor melaporkan ada 3.500 cases di TUS. Kemudian tahun 2016, itu meningkat sampai 6.100. Kemudian CDC juga melaporkan bahwa antara 8.000 sampai 18.000 orang itu harus dirawat di rumah sakit setiap tahun karena legionaris. Kemudian tahun 2015, publikasi dari ASRAIS, terutama untuk standar 188, mereka memasukkan bahwa risk dari legionarisis ini perlu dimanage begitu, terutama untuk water system dari BUILDI. Kemudian, kalau saya lanjutkan lagi, ini perkembangan dari tahun 2000 sampai 2018, jadi peningkatan disease legionaris ini di United States. Bentuknya sih, gambarnya sih menarik, itu bagus ya warnanya. Tapi ini sangat mematikan sebenarnya, karena dia menyerang paru-paru. Nah, tadi saya sebutkan tahun pertama kali ditemukan 1976. Jadi, ciri-ciri dari orang yang terkena legionaris ini berupa panemopila bakteria, itu dia akan kesulitan untuk bernafas, kemudian demam tinggi juga, kemudian muntah-muntah, diari, dan sesak nafas. Dan mortality rate-nya lumayan besar, ini 10% mortality rate-nya, dari data yang dari CDC. Kemudian, kalau less severe, less severe dari legionari ini disebutkan Pontiac Fever, istilahnya Pontiac Fever, juga mengenai penemuan. Nah, antara Juni sampai Agustus 2018, itu ada satu peristiwa di mana ada 18 tahun, tamu hotel di Rahampton, Newham Spire, itu terkena legionella. Jadi, setelah diteliti, ternyata ini berasal dari water system-nya mereka. Nah, ini kalau dilihat ini, legionella bakteria ini, dia bisa hidup terutama di air yang stagnan, kemudian juga pada temperatur 90 derajat sampai 115 derajat Fahrenheit. Jadi, dia bisa hidup. Dan dia baru bisa, apa namanya, infected itu ketika terhirup oleh manusia, begitu, melalui shower. Jadi, apa namanya, kalau dia berupa mist, jadi dia berupa droplet atau mist. Ini yang bisa terhirup ke dalam hidung manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, di industri kebanyakan, ini, legionella ini, dia bisa hidup di, ini kalau di peralatan cooling tower misalkan, ya. Kemudian ada di swimming pool, kemudian ada di humidifier juga, ya. Air conditioning, termasuk air conditioning di rumah, plumbing system. Plumbing system, terutama kalau water system itu tidak pernah dibersihkan, misalkan, ya. Atau air pump yang tidak pernah dibersihkan, dan dia stagnan, ada deadlake-nya di situ, stagnan itu menjadi tempat yang bagus untuk legionella bakteria. Kemudian, bagaimana untuk menghindarinya? Jadi, karena dia termasuk waterborne illness, jadi, untuk mengendalikan atau menghindari dari legionella ini, yang pertama adalah maintenance yang teratur. Jadi, sistem cooling tower, kemudian, ataupun plumbing system, kemudian, ini kalau di industri, biasanya kan ada safety shower, ya. Kalau orang terkena kemikal, itu harus dibersihkan, itu dipush. Air yang stagnan di situ juga mesti dikontrol dan dibersihkan di torrennya. Kemudian, kempen terhadap pengguna water tersebut, education dengan masyarakat. Kemudian, juga perlu di-estimate dan development additional coordination untuk distribusi dari waterpipenya sendiri, termasuk untuk tadi saya sebutkan untuk maintenance, dan support with public health partner, terutama untuk kempen mengenai prevention dari legionella disease. Mungkin itu Pak Edy dan Pak Ibu semuanya, safety moment saya hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edy Anshah atas penyampaian safety momentnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Mas Girindra Wardana. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau bapak-bapak yang belum tahu, perkenalkan nama saya Girindra Wardana. Saya saat ini sedang berada di Belanda, sedang melaksanakan tugas buat melanjutkan studi S3 saya. Suaranya jelas nggak Pak? Atau ada gangguan? Suaranya, kedengaran. Nah, jadi sebelumnya untung banget sih kalau acaranya ini dilaksanakan pada jam sore hari di Indonesia. Soalnya di sekarang, di tempat saya berada saat ini, masih pagi baru jam setengah sepuluh gitu Pak. Jadi untunglah. Nah, kita mulai saja. Saya izin buat share screen ya Pak ya. Screennya udah terlihat belum Pak? Sudah. Terima kasih. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan tema tentang metode segmentasi untuk tumor hati. pada gambar CT scan menggunakan deep learning. Saya adalah alumni dari teknik fisika di Telkom University. Untuk sekarang, saya melanjutkan S3 di Departemen Robotik dan Mechatronik di Fakultas Electrical Engineering, Matematik dan Computer Science di University of T. Sebelumnya, untuk webinar kali ini itu, selain tentang segmentasi tumor hati, akan saya jelaskan juga beberapa hal terlebih, terutama deep learning masih belum terlalu umum untuk diketahui. Jadi, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu deep learning. Kemudian, dilanjutkan dengan kaitannya deep learning dengan Computer Vision. Seperti apa saja aplikasi deep learning pada Computer Vision. dan setelahnya, aplikasi deep learning untuk gambar medis. Nah, setelah itu, baru kita akan membahas tentang automatic segmentation pada liver tumor. Dan yang terakhir, bagi teman-teman atau bapak-bapak yang ingin mengenal lebih lanjut tentang deep learning, apa saja yang perlu diketahui. Itu akan menjadi penutup pada presentasi pada kali ini. Nah, untuk deep learning itu sendiri. Masih banyak yang salah memahas adalah usaha untuk membuat bagaimana mesin itu bisa berpikir dan tindak seperti manusia. Ini adalah lingkup paling umumnya. Kemudian, kita mengenal yang namanya mesin learning. Kalau tadi, artificial intelligence lebih mengarah bagaimana mesin itu bisa seperti manusia. Kalau mesin learning itu, kita mengembangkan suatu teori di mana agar mesin itu dapat mengembangkan algoritmanya sendiri dari data-data yang kita berikan. Jadi, kita tidak perlu mengajari mesin bagaimana cara bertindak seperti manusia. Tapi, dari data-data yang kita berikan, dia bisa belajar. Nah, yang terakhir, kalau deep learning itu, deep learning adalah bagian dari mesin learning. Nah, kalau dari deep learning, ini adalah algoritma yang menyerupai kerja otak manusia. Jadi, dari informasi-informasi yang kita berikan, dia akan menggunakan informasi tersebut menyerupai sistem kerja otak pada manusia sehingga akhirnya si mesin tersebut bisa belajar. Nah, dari sistem kerja otak manusia itu seperti apa sih? Kalau kita bisa lihat dari sini, sistem kerja dari otak itu berawal dari neuron yang menjadi sistem pusat komputasi informasi yang ada. Informasi-informasi yang diperoleh itu dibawa oleh sinaps. Yang nantinya dari input-input yang diolah tersebut akan dialirkan kembali ke bagian-bagian yang lain. Kalau kita lihat secara lebih detailnya sendiri, sinaps itu sama seperti input-input pada si mesin learning. Kemudian, cell body-nya ini adalah yang menjadi bagian komputasinya. Setiap input yang masuk ke dalam sinioran ini, dia akan memiliki berat-berat tertentu atau kita sebut sebagai weight di sini. Jadi, tidak semua weight ini memiliki nilai yang sama. Setiap input memiliki weight yang berbeda yang nantinya dikumpulkan di bagian cell body. Bila threshold yang dimiliki sudah melebihi hasil tertentu, maka si cell body ini akan bisa memberikan output-nya. Itu yang kita kenal sebagai activation function. Nah, dari si mesin learning sendiri ada tiga jenis bagian yang sering kita kenal. Yang pertama itu adalah supervised learning, kemudian unsupervised learning, dan yang terakhir reinforcement learning. Perbedaan dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, untuk yang supervised learning ini, jika kita ingin memberikan suatu input, tapi kita juga perlu memberikan output kepada si mesin tersebut, sehingga nantinya si mesin yang kita latih, dia mengetahui bagaimana cara memperoleh output dari input yang diberikan. Nah, ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Klasifikasi ini misalnya nanti kita memberi, oh, nanti contohnya akan saya berikan di slide selanjutnya. Kemudian untuk yang unsupervised learning ini, kita hanya memberikan input saja, tapi si mesinnya tidak mengetahui apa sih bentuk output-nya. Nah, dia lebih ke arah untuk clustering atau dimensional reduction, di mana nantinya si mesin tersebut akan membentuk pattern-patter tertentu, yang pattern-patternya bisa kita gunakan. Misalnya di sini untuk mensegmentasi customer. Misalnya dari customer di suatu supermarket. Si customer itu dari data-data yang diperoleh, dia bisa mengetahui, oh, mana customer yang termasuk customer dari anak-anak, dari remaja, orang tua, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, reinforcement learning. Ini sedikit berbeda dengan supervised learning dan unsupervised learning. Di mana kalau reinforcement learning ini, kita menggunakan sistem reward. Ada yang namanya action dan ada yang namanya environment. Nah, dari sistem reward tersebut, bila si actionnya ini memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita butuhkan, maka dia akan memperoleh reward, sehingga si mesin itu akan mengetahui, oh, berarti bagian yang ini itu bisa saya ulangi lagi, sehingga saya akan mendapatkan reward yang lebih. Tujuan akhirnya yaitu bagaimana caranya si sistem itu memperoleh reward sebanyak mungkin. Untuk contohnya, misalnya, untuk yang supervised learning ini, kita mempunyai label data seperti gambar. Di sini ada gambar kucing dan ada gambar antikus Tom and Jerry. Nah, dari data-data ini, kita melatih simulasi tersebut. Kalau bentuk gambarnya seperti ini, maka dia akan dikenal sebagai Tom. Bila gambarnya seperti tikus, maka dia akan dikenal sebagai Jerry. Nah, itu yang sebut dengan supervised learning. Kita sudah memberikan input dan juga label pada outputnya. Sedangkan untuk yang unsupervised learning, jika kita memiliki input seperti gambar seperti ini, si mesin itu tidak perlu diberikan outputnya seperti apa. Yang dia hanya perlu tahu, oke. Kalau dari input seperti ini itu, pattern yang kita bisa ambil ada pattern berwarna merah, pattern berwarna kuning, dan pattern berwarna merah dan hijau. Nah, dari sini kita bisa mengkategorikan sendiri, oh, kalau merah itu mungkin dia apa, kuning itu berarti mangga. Yang penting output dari si mesinnya adalah pattern dari si input datanya. Sama seperti gambar yang setelahnya, yang ini. Dari gambar yang ini, kita bisa melihat persebaran datanya. Nah, untuk yang reinforcement learning ini, banyak sekali aplikasinya. Salah satunya itu di dunia game. Di mana kita bisa melatih si, mungkin banyak yang sudah tahu play field board seperti apa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana dia melatih si play field board agar bisa melewati level-levelnya. Nah, semakin lama, dia akan menentukan bahwa si action-nya itu apakah si play field board ini harus naik atau turun untuk melewati si environment yang ada. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin bagus hasilnya. Dan pada akhirnya nanti si play field board tersebut bisa melewati level yang sangat tinggi. Misalnya seperti ini. Nah, ini hasil dari akhir latihannya. Lalu, mengapa deep learning menjadi semakin populer sekarang? Apa sih yang membuat dia bisa semakin berkembang? Yang pertama, tentu saja karena hardware yang kita miliki sekarang jauh lebih maju dibandingkan dengan hardware-hardware pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah data yang semakin banyak karena konsep dari machine learning ini adalah dia membutuhkan input data sebanyak mungkin untuk melatih si mesin tersebut. Kemudian adalah jenis layar yang semakin beragam. Makin banyaknya jenis algoritma yang dikembangkan mulai dari convolution layer network, kemudian ada pooling layer, dan berbagai macam jenis layar lainnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan baru pun makin terbuka. Dan yang terakhir, yaitu dibandingkan dengan konsep tradisional di mana kita harus membuat fitur sendiri agar mesin tersebut bisa belajar. Di sini fitur yang diperoleh itu bisa diperoleh secara otomatis, sehingga membuat deep learning semakin diminati. Contoh aplikasi dari deep learning itu bisa dilihat dari proses image classification, speech recognition, atau natural language processing, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi yang perlu diingat, meskipun perkembangan deep learning ini semakin maju, semakin hasilnya semakin bagus, tapi dia juga masih seperti black box, yaitu kalau kita lihat, kita hanya memberikan input, dan kita akan memperoleh output yang kita inginkan. Tapi bagaimana proses si mesin itu untuk memperoleh input dan output itu, itu yang masih menjadi misteri, sehingga banyak penelitian yang dipokuskan kepada hal tersebut. Bagaimana cara menjelaskan hasil dari si mesin learning. Oke, kita lanjutkan ke bagian deep learning dan computer vision. Sebelumnya sudah disampaikan, bagaimana cara si deep learning tersebut bisa memperoleh fitur-fiturnya secara otomatis. Pada pengolahan gambar, fitur-fitur tersebut di-extract secara otomatis menggunakan convolution layer. Di sini merupakan salah satu jenis convolution layer bagaimana cara kerjanya. Jadi ada beberapa parameter yang perlu kita lihat. Yang biru ini adalah input image-nya, kemudian yang warna hijau itu adalah output-nya. Dengan mengatur jenis padding, stripe, dan kernel size, maka kita bisa mengatur-output gambar yang kita peroleh dari convolution layer ini. Padding itu sebenarnya lebih ke arah bagian di luar dari si gambar. Kemudian kalau stripe itu pergerakan dari si kernelnya. Dan kernelnya itu adalah bagian yang gelap ini di bagian gambar. Itu filter yang kita gunakan dalam convolution layer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Misalnya kita memiliki gambar seperti ini, kemudian filternya adalah bagian kotak merah dan kotak hijau. Maka output yang kita peroleh seperti gambar yang di sepi. Dari si fitur-fitur yang kita extract secara otomatis tersebut, ini bisa kita gunakan yang pada akhirnya bisa kita pakai untuk menentukan. Misalnya pada gambar ini, jika kita memiliki gambar seperti ini, yaitu gambar mobil. Bagi manusia ini gampang melihat. Oh, ini mobil nih. Tapi untuk komputer mengenal bahwa itu mobil, atau truck, ataupun pesawat terbang, mereka membutuhkan data-data fitur yang diastres secara otomatis dari convolution layer. Sehingga pada akhirnya di sini kita bisa lihat dari beberapa kategori yang ada, dia lebih contoh bahwa gambar ini itu adalah gambar mobil. Untuk image classification itu sendiri, ada banyak sekali perkembangan setelah deep learning mulai digunakan. Ini adalah salah satu kompetisi internasional di mana ImageNet, yaitu suatu lembaga yang menyediakan gambar hampir 1,2 juta gambar dengan seribu label. Mereka diminta untuk mengkategorikan gambar-gambar yang ada di sini dan menghitung berapa tingkat akurasi yang diperoleh. Mulai dari tahun 2010 sampai 2011, error yang diperoleh dari algoritma yang dikembangkan masih di kisaran di atas 20%. Namun, dari tahun 2012 setelah deep learning mulai dikenalkan, nilai error dari algoritma tersebut mulai menurun sehingga pada akhirnya pada tahun 2015, mereka mampu mengalahkan tingkat akurasi dari manusia itu sendiri. Jadi, kalau manusia disuruh untuk mengkategorikan gambar sebanyak ini, mereka memiliki akurasi sekitar 4,1%. Namun, dengan teknologi deep learning pada tahun 2015 dan 2016, mereka memperoleh akurasi kurang dari 4,1%. Sehingga itu mulai jadi zaman di mana deep learning semakin sering digunakan. Nah, contoh dari aplikasi deep learning itu sendiri. Misalnya seperti yang tadi di awal dicontohkan, yaitu untuk klasifikasi. Di sini misalnya, mereka mampu mengenal gambar-gambar yang ada, itu termasuk kategori seperti apa. Misalnya, jamur, kemudian ini ada gambar buah, ini ada gambar leopard. Kemudian, selain klasifikasi, ada juga retrieval. Retrieval itu misalnya kita memberikan gambar bunga seperti ini. Gambar yang sejenis, yang mirip seperti ini itu, tapi bentuknya yang berbeda seperti apa bisa kita gunakan teknologi machine learning. Bisa juga seperti gambar gajah yang ini. Dari database yang kita punya, kita bisa tahu, oh ini juga gambar gajah, ini gambar gajah. Begitu juga yang lainnya. Kemudian, ada yang namanya image detection. Misalnya, kalau di sini, kita memberikan suatu kotak yang di mana di dalam kotak tersebut itu ada objek yang kita kenali. Misalnya di sini, kotak ini ada gambar mobil. Kemudian di sini ada gambar anjing, di sini ada gambar kuda. Jadi, dari si gambar tersebut, kita mengetahui ada objek apa saja dan di mana lokasi mereka. Untuk segmentasi sendiri, itu pengamalan dari deteksi di mana dia tidak hanya memberikan batasan berbentuk kotak, tapi di sini lebih ke arah tiap piksel yang ada di gambar tersebut itu ada apa saja. Jadi, seperti di sini ada gambar orang, kemudian ada gambar jalan. Mereka melabeli setiap piksel yang ada pada gambar, sehingga segmentasi ini memiliki proses kerja lebih berat dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Contoh aplikasi lainnya yaitu jika kita sudah mengetahui ada objek apa saja yang ada pada gambar tersebut, kita juga bisa menggunakan untuk membentuk image caption. Misalnya di sini, jika ada gambar suatu boneka yang sedang duduk di atas rumput. Karena kita tahu di sini ada gambar boneka, kemudian ada gambar rumput. Jadi, si machine learning itu bisa digunakan untuk membuat caption seperti sebuah boneka putih sedang duduk di atas rumput. Seperti itu. Jadi, ini salah sebagai wawasan gitu gimana machine learning bisa digunakan dalam pengolahan gambar. Ini salah satu contohnya bagi yang tertarik di internet, sebenarnya bisa kita juga gunakan aplikasi deep learning itu seperti apa. Misalnya yang ini, yang pertama, bagi teman-teman yang tertarik, kebapak-bapak yang tertarik bisa lihat langsung saja nanti. Jadi, ketika selesai, yaitu misalnya yang ini, si machine learning itu bisa menebak gambar apa saja yang kita gambar secara langsung. Kemudian yang ini, kalau di sini fiturnya itu, jika kita memberikan input seperti sketser seperti ini, nanti deployer ini akan membentuk gambar, kira-kira, oh ini gambar kucing gitu. Jadi, nanti gambar kucingnya bisa dibentuk seperti ini. Dari modal sketser saja. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana aplikasi deep learning pada medical image. Oke, di medical image sendiri, misalnya di sini ada aplikasi untuk mengenal jenis-jenis tumor yang ada pada kulit. Jadi, kalau kita berikan si machine learning itu beberapa gambar, kemudian ini gambar jenis-jenis tumornya, dia nanti bisa digunakan untuk mengetahui, oh ini termasuk tumor seperti apa, apakah dia berbahaya atau masih bisa diobati seperti itu. Kemudian yang lebih terbaru, yaitu pengenalan pasien yang terkena COVID-19 dari gambar CT scan, gambar paru-paru mereka. Selain klasifikasi, ini juga di gambar medis, biasanya digunakan untuk registrasi. Misalnya kita memiliki gambar CT scan dan gambar MRI. Kemudian dalam hal treatment, kita ingin mengetahui bagaimana posisi kejadian yang sama. Maka kita membutuhkan yang namanya register. Di sini sebelum kita register, kita bisa lihat gambarnya, ada terjadi perpindahan antara gambar CT scan dan MRI-nya. Kemudian setelah diregister, maka gambar tersebut menjadi berada pada satu bidang yang sama. Sehingga hasilnya itu jauh lebih jelas. Kemudian ada yang namanya image reconstruction. Yang di sini itu resolusinya sangat rendah. Tapi dengan deep learning, kita akan mengkonstruksi pixel-pixel yang hilang sehingga akan menghasilkan gambar yang memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi. Sehingga gambarnya pun menjadi lebih jelas. Yang satu lagi, di sini ada image synthesis. Bagaimana kita membuat gambar dari CT scan yang ada di bawah menyerupai gambar MRI. Jadi di sini kita mengkonstruksi gambar CT scan menjadi gambar MRI. Kita bisa menggunakan deep learning. Dan hasil-hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu image experimentation. Di mana beberapa organ yang ada di dalam tubuh bisa kita kenali langsung. Misalnya bagian yang ini itu adalah gambar lifernya. Kemudian yang ada di sini itu gambar tumornya. Nah, dari sini kita bisa mengatai oh, lokasi tumornya itu ada di sini dan kolumenya seperti apa. Dengan menggunakan metode image simulation ini. Lalu bagaimana cara kita mengelola, membuat deep learning network untuk mensegmentasi tumor. Pertama-tama mungkin akan saya jelaskan mengapa segmentasi itu diperlukan. Dalam hal treatment sendiri, segmentasi itu dibutuhkan oleh klinisian agar mereka letak si organ tersebut. Serta misalnya tadi disebutkan bahwa untuk mengetahui jumlah tumor dan letak tumor tersebut agar dalam proses planningnya mereka menjadi lebih baik gitu dan lebih cepat proses planning. Lokasi dan serta volume dari tumor tersebut mereka bisa mengetahui berapa dosis yang diperlukan dalam hal treatment kasus tersebut. Namun di sini ada beberapa tantangan sebenarnya dalam segmentasi dalam gambar medis terutama liver dan tumor jika dibandingkan pada gambar-gambar yang saya berikan di sebelumnya. Di sini kan gambarnya itu hitam putih. Tidak ada warna yang jelas itu untuk membedakan mana liver sama mana timurnya. yang dilakukan pada umumnya menggambar sendiri oh di sini itu lokasi timurnya di sini lokasi timurnya yang tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup banyak itu untuk melakukannya. Terutama untuk gambar CT scan sendiri itu adalah gambar 3D jadi ada banyak slice yang harus mereka labeli. Kemudian ditumbungkan beberapa metodologi yang bisa dilakukan secara otomatis. Metodologi itu masih membutuhkan beberapa fitur secara manual gitu. Misalnya untuk yang region growing clinician harus memberikan lokasi titik awal di mana liver itu bisa ditemukan. Untuk yang active shape model mereka harus memberikan geometri dari si liver tersebut agar nantinya si aplikasi ini bisa menentukan petak si liver. Tapi memiliki intensitas yang berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Dan juga gambar-gambarnya itu memiliki intensitas tergantung dari teknik yang digunakan sehingga bisa memiliki keberagaman. Begitu juga nilai intensitasnya ini jika kita menggunakan teknik thresholding intensitasnya itu sangat mirip dengan organ-organ yang ada di samping. Kemudian liver tersebut bisa beragam bentuknya jika dibandingkan dengan satu pasien dengan pasien yang lain. terutama kalau kita fokus ke bagian tumornya. Tumor yang ada pada gambar liver ini itu ada berbagai macam dan bentuknya beragam. Sehingga kita bisa menggunakan active shape model untuk mendeteksi tumor yang ada di dalam liver. Nah disini kita bisa menggunakan deep learning gitu untuk mengetahui lokasi dari liver dan juga tumor pada gambar CT scan. Step-step yang kita butuhkan yang pertama itu yaitu kita menyiapkan data-datanya. kemudian setelahnya kita menyiapkan network yang akan kita gunakan untuk segmentasi dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi dari hasil segmentasi tersebut dan kita lakukan tuning juga agar hasil yang kita peroleh menjadi lebih baik. Untuk preparasi datanya seperti yang dijelaskan jadi untuk yang ini itu dia termasuk supervised learning. Kita membutuhkan tumor segmentation challenge. Disini dia menyediakan gambar CT scan yang terdiri dari 130 patient dimana 130 patient itu sudah memiliki input serta output dimana lokasi liver dan tumornya. Dan di data set ini juga dia memiliki 70 CT scan jadi ada 70 CT scan yang hanya memiliki input dan kita diminta untuk memberikan lokasi liver dan tumor untuk menguji performa dari deep learning yang kita buat. Untuk arsitekturnya sendiri seperti tadi ada convolution layer tentunya yang kita gunakan untuk mengekstrak informasi yang ada pada gambar liver. Tapi disini selain convolution layer kita buat dia kalau ada berbagai macam arsitektur itu juga yang membedakan performa antara satu network dengan network-network yang lain. Untuk disini yang saya gunakan itu yaitu arsitektur encoder dan decoder dimana dia akan mengekstrak informasi yang merah ini adalah input image-nya mengekstrak informasi dari gambar semakin ke dalam semakin banyak tapi dengan ukuran yang semakin kecil gambarnya yaitu gambar panah ke bawah ini berarti resolusinya misalnya dari awal itu resolusi gambarnya 512 kemudian dilanjutkan menjadi 256 kemudian 128 makin lama makin kecil tapi jumlah fitur yang di ekstrak pun makin lama semakin banyak disini dengan meningkatkan size dari si kompulusan layarnya dan pada akhirnya disini dia akan dikembalikan lagi ukurannya menjadi input yang pertama yaitu yang biru ini output layarnya tapi nanti hasilnya itu adalah hasil segmentasi yang akan memberikan hasil oh disini itu daerah background-nya disini daerah lipat dan disini daerah tumat nah selain preparation yang tadi kita juga perlu mengeset yaitu yang namanya data augmentation disini gunanya itu untuk menambah jenis data yang kita punya misalnya disini kita bisa memberikan refleksi rotasi atau scaling dari gambar liver dan tumor yang kita peluang sehingga hasilnya pun menjadi lebih beragam network-nya pun jadi menjadi lebih robust gitu untuk mengenal gambar-gambar CT scan yang baru kemudian yang paling yang utama juga yaitu menerapkan class balancing seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya itu daerah selain liver dan tumor itu kita klasifikasikan sebagai background kemudian gambar liver dan gambar tumor yaitu direpresentasikan sebagai warna merah dan warna hijau yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan gambar background-nya jika kita menggunakan distribusi seperti ini maka gambar liver dan tumor tersebut akan sangat susah dikenali karena network akan berusaha mengoptimasi hasilnya itu dengan cara memaksimalis gambar background-nya karena jika dia mau mengenal background-nya sendiri dia sudah mencapai tingkat kurasi sekitar 92% dan itu bukan hal yang kita inginkan makanya disini kita perlu menggunakan class weight dimana jika si network itu salah mendeteksi piksel dari liver dan tumor maka nilai error-nya itu menjadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan jika si network itu salah mendeteksi background-nya dan yang terakhir itu kita memberikan option dari si training-nya ada berbagai macam jenis option ini salah satu jenisnya nah untuk mengetahui apakah si network kita itu sudah bagus atau belum kita perlu mengevaluasinya salah satu jenisnya itu kita bisa mengevaluasi menggunakan matrix yang namanya itu dashboard dan juga recall dimana untuk dashboard dan recall disini dia membutuhkan input dari true positive false positive true negative dan false negative nah apa itu true positive false positive false negative dan true negative itu bisa dilihat dari tabel di sebelah jika hasilnya itu positif kemudian dia dideteksi sebagai nilai yang positif maka dia disebut sebagai true positive tapi jika hasilnya negatif tapi dia dideteksi sebagai positif maka itu yang disebut dengan false positive begitu seterusnya dari hasil ini kita bisa gunakan untuk mengetahui apakah segmentasi kita itu sudah bagus atau belum nah dari hasil training awal ini hasil segmentasi yang kita peroleh jadi dari city scan itu ada ada berbagai macam jenis layer layer-layernya itu kita segmen per masing-masing layer sehingga kita memperoleh lokasi liver dan tumornya jika tiap layer itu digabung pada akhirnya kita bisa memperoleh bentuk 3D atau hasil volume dari liver dan juga tumornya ini salah satu hasil dari liver dan tumor segmentation menggunakan metode yang disampaikan nah tapi hasil ini itu apakah sudah baik tentu saja hasil ini itu masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara melakukan hyperparameter tuning yang salah satu contohnya itu misalnya disini kita bisa memberikan variasi pada jumlah layer yang kita gunakan pada bagian inputnya tidak hanya satu slice saja tapi kita bisa memberikan beberapa slice sebagai input image kemudian disini kita juga bisa meningkatkan kontras dari gambarnya misalnya bisa kita lihat ini hasil preprocessing awal dari gambar city scan yang kita peroleh kita lakukan windowing agar si organ-organ yang lain itu terlihat jauh lebih jelas tapi hasil yang ini itu masih bisa ditingkatkan lagi dengan metode misalnya instagram equalization gamma correction atau bilateral filtering sehingga gambar liver atau gambar gambar organ yang lain pun menjadi lebih jelas dan yang terakhir itu kita juga bisa meningkatkan jumlah layer pada networknya jadi yang awalnya kita gunakan net o1 ini kita bisa jumlah tingkatkan lagi menjadi network jadi kita men-staking layer 1 dengan layer yang lain hasilnya bagaimana untuk network yang menggunakan satu slice hasilnya itu jika dibandingkan dengan network yang menggunakan multiple slice dia jauh lebih rendah jadi ada peningkatan hasil segmentasi untuk mengenal liver dan tumor dengan menggunakan multi-layer slice tapi kalau kita lihat dari gambar disini pun pada saat multi-layernya itu sudah melebihi 3 layer maka nilai scorenya pun akan menjadi lebih turun jadi ada batasan maksimum berapa sih jumlah layernya yang bisa kita berikan pada network tersebut kemudian untuk yang contrast enhancement disini jika kita bandingkan dari berbagai metode ini ada beberapa metode seperti histogram dia meningkatkan kontras dengan cara mendistribusikan pixel intensity secara lebih merata tapi akhirnya itu bukannya jadi lebih bagus malah menjadi jauh lebih rendah untuk mengenal lokasi liver dan tumornya sehingga kalau kita bandingkan dari beberapa jenis ini kita bisa lihat bahwa basic enhancement yaitu dengan cara memberikan window jauh lebih bagus hasilnya dan yang terakhir dengan peningkatan jumlah layar pada networknya untuk network 1 dan network 2 untuk network 1 yang memiliki jumlah layar lebih sedikit dibandingkan network 2 kita bisa lihat bahwa sensitivitas dalam mengenal tumor pada network 2 itu jauh lebih bagus daripada network 1 karena jumlah layarnya yang jauh lebih banyak tapi karena dia lebih sensitif disini dia juga memiliki akuras yang lebih renah karena banyak daerah yang dikenal sebagai tumor padahal itu bukan tumor dan juga kalau kita lihat disini daerah-daerah seperti pada blok yang dilabeli dengan kotak berwarna merah daerah tumornya itu jauh lebih besar dideteksi dengan menggunakan network 2 sehingga disini cukup dengan menggunakan layer yang pertama network 1 hasil yang kita peroleh jauh lebih bagus dibandingkan dengan network yang 2 disini tapi kalau dalam masalah deteksi network 2 jauh lebih bagus sehingga kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hyperparameter tuning ini pertama kalau dari slash arrangement semakin banyak layer yang kita gunakan akan menghasilkan dashboard yang lebih bagus tapi ada batasan berapa banyak jumlah layer yang bisa kita berikan sedangkan untuk kontras tidak semua kontras teknik itu bisa memberikan hasil yang lebih baik perlu di uji juga bagaimana teknik yang digunakan untuk melakukan contrast enhancement dan yang terakhir memberikan jumlah layer yang jauh lebih banyak akan membuat proses deteksi menjadi lebih bagus tapi juga perlu dikenalkan ada yang namanya post processing untuk memberikan untuk mengenali post positif sehingga nilainya itu bisa menjadi lebih baik jika kita memberikan jumlah layer yang lebih banyak nah untuk yang bagian terakhirnya tips-tipsnya bagi yang baru aja mulai apa sih yang perlu diketahui dalam hal membangun deep learning network ini pertama sangat penting untuk mengetahui platform yang dibanakan kalau saya membangun network yang sebelumnya itu saya menggunakan matlab tapi selain matlab ada beberapa alternatif open source seperti misalnya python dan tensor cloud yang sangat terkenal sekarang yang berbasiskan python bisa dipilih dari awal karena masing-masing platform ini memiliki jenis yang berbeda memiliki jenis algoritma yang berbeda tapi jika masih belum familiar maka langkah baiknya untuk menentukan fokus saja misalnya apakah mau fokus di python atau mau fokus di tensor cloud kemudian yang kedua banyak sekali tutorial yang tersedia di github jadi github itu salah satu website dimana teman-teman bisa mengetahui ada jenis network apa saja kemudian bisa juga memakai hasil dari deep learning yang sudah di share dari orang-orang yang di luar sana dari github tersebut sehingga kita bisa mengimprove hasil tersebut jadi di github ini langkah banyak sekali tutorial yang bisa kita ikuti disana kemudian yang ketiga itu kalau misalnya dari paper dari github kode-kode yang diberikan masih belum jelas bagaimana penerapannya bisa juga diikuti video-video tutorial yang ada di youtube jadi misalnya disini saya masukkan ada yang namanya sirat dia salah satu youtuber yang sangat terkenal yang membahas tentang artificial intelligence salah satunya itu ada website school of AI yang dia diurikan yang memberikan apa yang namanya silabus bagaimana cara mempelajari deep learning secara sistematis sangat bagus sekali kemudian yang terakhir itu ada website seperti toward data science disini yang memberikan update tentang pengembangan deep learning terutama bagaimana deep learning digunakan tidak hanya di computer vision tapi bisa juga pada bidang-bidang yang lainnya bisa dilihat update-nya di website ini selain itu kendala utama mengapa deep learning itu agak susah bisa dilihat karena jenis hardware yang dia inginkan itu dia butuh hardware dengan spesifikasi yang cukup tinggi selain CPU dia juga membutuhkan GPU yang tinggi untuk mengelola datanya nah jangan khawatir karena sekarang sudah ada yang namanya itu cloud platform jadi disini prosesnya itu akan dilaksanakan dengan komputer yang ada di cloud ada beberapa service yang disediakan misalnya itu google cloud amazon web service ibm cloud jadi jika kita mempunyai data yang ingin kita training kita bisa gunakan cloud ini tidak perlu dibatasi dengan hardware yang kita miliki sekarang kelebihan dari cloud ini tentu saja karena dia ada dia memberikan fasilitas untuk melakukan scaling up jadi hardware yang kita butuhkan itu bisa kita tambah dan tambah lagi sehingga jauh lebih besar kapasitas pengelolaannya dan juga ada beberapa API yang tinggal pakai saja gitu jadi tidak perlu bingung kalau kita masih awal kita bisa langsung pakai API dari yang mereka punya API nya itu bisa seperti image recognition video analysis speech to text atau text to speech serta translation dan checkbook nah ada dua hal yang saya alami disini misalnya bagi teman-teman yang masih awal banget dan ingin mengetahui deep learning bisa menggunakan layanan gratis mereka yaitu bisa mencoba google collab atau kegel kernel disini kita bisa secara gratis menggunakan fasilitas cloud platform tapi perlu diingat bahwa fasilitasnya itu dibatasi jadi kita tidak bisa mentraining untuk data yang sangat besar misalnya untuk yang liver dan tumor segmentation itu membutuhkan waktu training sekitar 3-4 hari baru selesai sedangkan untuk data-data yang kecil kita bisa gunakan free service ini sehingga dalam service ini dibatasi sampai 24 jam saja tapi insya Allah itu cukup untuk mentraining data-data yang kecil tapi kalau kita butuh data yang lebih besar dan waktu training yang lebih lama kita bisa menggunakan platform yang ini nah dari hardware kemudian yang sangat penting juga yaitu data set yang digunakan karena tanpa adanya data set maka machine learning itu sangat susah gitu untuk diwisitkan nah data set data set yang diperoleh bisa dicek misalnya di website ini ada yang namanya itu grand challenge dimana di website ini banyak sekali data set untuk gambar medis serta teman-teman juga bisa mengecek bagaimana performa algoritma yang sudah dikembangkan di website ini tidak hanya terbatas pada liver dan tumor tapi ada juga gambar medis untuk otak gambar medis untuk mata dan banyak lagi lainnya atau bagi yang tertarik dengan segmentasi bisa melihat data set di medical segmentation decathlon di website ini banyak sekali data set yang diberikan serta label untuk gambar liver tumor brain tumor kemudian gambar otak serta gambar hati dan banyak lagi organ lainnya serta untuk deep learning yang lain misalnya klasifikasi registrasi atau yang tertarik dengan COVID-19 bisa mengecek link-link ini sedangkan untuk segmentasi bisa juga untuk mengecek link-link yang ini sekian mungkin presentasi saya pada webinar kali ini jika ada yang perlu didiskusikan atau mau yang ditanyakan dipersilakan terima kasih terima kasih mas kirindra atas presentasinya yang sangat jelas jadi ini menggambarkan menguasai sekali mas kirindra kita lanjutkan dengan diskusi hanya jawab kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari yang hadir tapi ini tadi di bagian atas tadi ada yang bertanya Pak Pandu Santoso tadi ya izin bertanya apa beda deep learning dengan artificial intelligence ya silahkan dijawab sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ya silahkan ditulis di chat room mungkin bisa dilihat lagi di slide yang awal yaitu di awal-awal presentasi dijelaskan perbedaan utama antara artificial intelligence machine learning dan deep learning karena banyak sekali orang yang oh deep learning itu sama dengan AI atau AI itu sama dengan deep learning padahal deep learning itu hanya bagian kecil dari AI jadi AI itu adalah lingkup yang jauh lebih luasnya dimana kita berusaha gitu untuk membuat manusia mesin itu bisa bertindak seperti manusia tapi kalau untuk yang deep learning itu bagian kecil dari AI dimana mesin-mesin yang digunakan itu bagaimana kita mengajarinya menyerupai sistem kerja otak manusia gitu tapi itu masih hal yang kecil banget banyak lagi hal-hal lainnya dari deep learning yang termasuk dalam bagian artificial intelligence mungkin itu Pak baik terima kasih sambil nunggu pertanyaan saya ini oh ini dada muncul lagi dari Pak Meyanto Eko Sulisio mohon izin bertanya satu tingkat akurasi antara single layer dan multi layer satu persatu satu persatu dulu ada dua pertanyaan ya pertanyaannya menarik sekali karena untuk yang segmentasi pada lever itu ada beberapa jenis metode sebenarnya yang pertama ada yang namanya metode dua dimensi dimana kita segmentasi yang namanya itu menggunakan single layer saja kemudian ada yang namanya itu metode 2,5 dimensi jadi tidak hanya satu layer tapi beberapa layer secara sekaligus tapi hasilnya itu masih diperoleh secara satu dua dimensi saja gitu satu layer dan yang terakhir tiga dimensi nah untuk yang single layer dan tiga dan multi layer bisa kita lihat dari hasil akhirnya itu kalau multi layer hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang single layer dimana ada peningkatan untuk yang multi layer dari yang single layer itu sekitar 87% dan skornya untuk yang lever tapi untuk multi layer bisa sampai 90,5% jadi ada peningkatan sekitar tiga persenan yang mana tiga persen ini cukup besar kalau kita lihat dari proses segmentasi kemudian yang kedua pertanyaan kedua saya lanjutkan apa ya yang kedua algoritma apa yang cocok untuk kasus ini nah untuk yang baik yang single layer dan multi layer kita bisa menggunakan compilation layer dua dimensi untuk proses segmentasinya jadi algoritmanya ada berbagai macam jenis algoritma yang ada tapi untuk jenis convolution layer kita bisa menggunakan convolution layer dua dimensi saja itu sih Pak baik berikutnya sebentar ini ada tidak bisa ini sebentar sebentar berikutnya dari Pak Ramadhani ingin belajar deep learning menggunakan matlab tapi membutuhkan tutorial apakah boleh minta tutorial via email Pak Girinda ini ada yang mau minta tutorial langsung dari Belanda ini oke sebenarnya alasan utama saya menggunakan matlab sebagai platform pertama dalam mempelajari di learning ini karena tutorial yang ada di website dari matlab itu sendiri cukup lengkap jadi untuk awal-awal mungkin bisa lihat langsung saja ke website dari matlab di sana selain tutorial dari awal menyiapkan deep learningnya juga disediakan gratis e-booknya jadi untuk mengenal lebih jauh ada layer apa saja bagaimana cara mengkonfigurasinya bisa dicek di website matlab tapi kalau mau lebih jelas lagi nanti bisa ditanyakan langsung lewat email saja nah itu langsung lewat email saja itu email ada di halaman paling belakang dari slide bisa dilihat g.wardana at u20.nl berikutnya lagi pertanyaan dari Pak Rizki izin bertanya dengan adanya di learning ini apakah akan berdama pada manusia kedepannya apakah manusia akan tergantikan ada ketakutan manusia akan diganti sama komputer ini pertanyaan yang ini sih apa nama ya banyak sekali ditanyakan sebenarnya apakah nantinya deep learning ini bisa menggantikan manusia atau tidak lebih ke arah sebenarnya bukan menggantikan sih tapi lebih mempermudah pekerjaan manusia jadi manusianya tetap menjadi kontrol utama karena seperti yang diterangkan deep learning itu bisa mempermudah kerja manusia yang mana dari awalnya manual segmentasi bisa menjadi otomatik segmentasi tapi untuk deep learning itu sendiri dia masih sampai sekarang itu masih seperti black box jadi hasil yang diperoleh itu masih belum bisa dijelaskan antara input dan outputnya itu relasinya seperti apa jadi manusia di sini nanti perannya lebih ke arah mensupervisi hasil dari deep learning itu apakah hasilnya itu sudah seperti yang di inter atau tidak mungkin ke arah sana nanti kedepannya oke berikutnya dari Pak Andiko Arius Wirasapta izin bertanya antara citra medis citi scan dan MRI scan citi manakah yang lebih cocok dan lebih mudah untuk digunakan sebagai data set pada penerapan deep learning untuk segmentasi citra medis atau sama saja terima kasih sambil nunggu pertanyaan yang lainnya silahkan oh ini muncul lagi silahkan mas ya untuk baik citi scan ataupun MRI mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kalau ditanya misalnya data set mana yang cocok untuk proses segmentasi jawabannya bisa beragam misalnya untuk yang MRI ini karena dia bisa memberikan intensitas yang berbeda untuk masing-masing organ misalnya untuk mendeteksi tumor pada otak maka pada umumnya gambar untuk segmentasi pada tumor otak itu lebih banyak ke arah gambar MRI tapi untuk gambar MRI itu sendiri misalnya kekurangannya itu dengan image sekuen yang berbeda intensitas gambar yang dihasilkan pun memiliki nilai-nilai yang berbeda jadi pada organ-organ tertentu misalnya pada gambar liver atau pada gambar yang ada di bagian bawah perut secara umum gambar yang digunakan untuk segmentasi itu data setnya menggunakan data set dari citi scan jadi balik lagi sih pertanyaannya bagian mana yang mau disegmentasi apakah bagian mata bagian kepala atau bagian tubuh karena masing-masing bagian memiliki jenis intensitas ataupun gambar yang jauh lebih bagus dibandingkan gambar yang lainnya dengan menggunakan citi scan ataupun MRI scan gitu sih oke lanjut lagi dari Pak Adi Rohadi produk deep learning apa yang secara tangible sudah diproduksi di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan proses lead banknya sampai pada milestone apa atur nuun wah ini pertanyaannya cukup berat Pak cukup berat ya bayangkan gimana yang sepengetahuan dari Mas Kirindra iya jujur saja gitu untuk yang aplikasi deep learning sejauh pemahaman saya sampai sekarang misalnya aplikasi yang bisa digunakan itu misalnya dalam proses e-tilang yang mulai diterapkan di kota-kota besar di Indonesia jadi dengan menggunakan gambar dari CCTV kita bisa mengetahui oh mobil ini itu plat nomornya seperti apa nah itu salah satu aplikasi dari deep learning untuk aplikasi-aplikasi lain itu masih saya juga masih perlu banyak belajar seperti halnya di Indonesia itu sudah diterapkan seperti apa kemudian untuk lead bank dan milestone-nya ini mohon maaf kayaknya saya masih belum bisa menjawab untuk yang ini oke lanjut lagi nanti biar ada yang ini menyambungkan berikutnya dari Pak Evri Pak Evri Soehartono kalau data awal dari citra medis CT scan orang yang dari Ronsen yang diulai itu dalam format apa ya JPEG atau yang lain kalau dari gambar yang ada yang sudah dicetak dari negatif film apa harus di convert dulu oke untuk hasil CT scan ataupun Ronsen ada format standar sebenarnya untuk gambar-gambar medis ini yang disebut sebagai daikon format jadi kalau misalnya dilihat dia hasilnya itu tidak seperti gambar yang kita lihat yang formatnya JPEG atau PNG dia memiliki format daikon atau NIPTI file NII ekstensi jadi butuh aplikasi khusus lainnya untuk melihat isi dari gambar medisnya kemudian gambar yang sudah dicetak dari negatif film apa harus di convert dulu untuk deep learning itu sendiri sangat penting yang namanya itu input data serta output datanya itu harus sama jadi kalau misalnya kita memberikan input datanya dari awal formatnya formatnya JPG atau PNG yaudah untuk keseluruhan data mereka harus memiliki format data JPG atau PNG juga jadi misalnya kalau format dari negatif film apa harus di convert dulu kalau misalnya nanti sudah punya gambarnya dan formatnya itu misalnya katakan formatnya itu PNG yaudah jadi untuk semua data-data negatif film yang diperoleh untuk mentraining si deep learningnya semuanya harus di convert dulu untuk gambar PNG gitu sih oke ini yang menyambung dari Pak Adiro Hadi tadi ini penting saya disampaikan saya pernah di GE healthcare India mari kita besarkan mindset ini di Indonesia semoga kedepannya bisnis ini diproduksi masal karena kebutuhan rumah sakit sekarang semakin banyak untuk alat medis dengan teknologi ini diperlukan kealian Mas Girindra berkolaborasi dengan Pak Adiro Hadi membuat produk istilahnya itu produk anak bangsa ini lagi kita di sospe itu kan seringkali ini produk anak bangsa ini harus kita besarkan ini tolong nanti cepat belajarnya di 20 terus balik lagi gabung Pak Adiro Hadi oke berikutnya pertanyaan dari Pak Hediansah saya ada pertanyaan Mas Girindra satu bagaimana menjamin data quality yang diberikan pada mesin apakah mesin akan melakukan safe quality data assurance bagaimana proteksi atau menjaga data security yang diberikan ke mesin ada dua pertanyaan mungkin untuk yang pertanyaan dari Pak Hediansah saya akan batasi skupnya itu untuk gambar medis misalnya untuk yang pertama bagaimana menjamin data quality yang diberikan kepada mesin ini pertanyaan yang sangat menarik karena kalau kita asal memberikan input input kepada mesin dalam proses training tentu saja hasil yang tidak akan sebagus kalau kita hanya memberikan gambar-gambar yang kualitasnya cukup bagus jadi sebelum kita memberikan gambar yang kualitasnya cukup baik disini ada salah satu step yang namanya pre-processing dulu dan di bagian pre-processing disini dimana kita menseleksi dari data-data yang ada data-data mana saja yang baik untuk digunakan sebagai proses training dan data-data mana saja yang perlu di tidak perlu digunakan ada beberapa riset sendiri yang membahas tentang hal ini terutama mereka membangun machine learning sendiri yang digunakan untuk mengecek apakah input data itu baik atau buruk ini termasuk salah satu bagian dari image classification sendiri itu salah satu opsi bagaimana cara kita mengetahui apakah data yang kita gunakan itu sudah baik atau belum kemudian yang kedua bagaimana proteksi atau menjaga data security yang diberikan ke mesin nah disini juga bagian menariknya adalah untuk gambar-gambar medis itu dari format DICOM mereka biasanya menyertakan informasi berupa misalnya itu namanya siapa kemudian mereka itu cewek atau cowok umurnya berapa itu adalah prosedur standar gitu dalam proses scanning gambar medis nah untuk menjaga sekuritas informasi informasi seperti itu sebelum kita gunakan dalam screening biasanya ada yang prosesnya itu disebut dengan proses anonimasi jadi kita membuat data-data penting itu anonim kita hilangkan data-data personal sehingga nantinya yang kita punya itu hanya gambar-gambar medisnya saja tanpa menyertakan gambar-gambar personal di karasannya sebenarnya untuk memproteksi data-data pribadi berikutnya pertanyaan dari Pak Yuyus Takik Mas Gerindra adakah situs atau penyedia data set medis di Indonesia terima kasih untuk data set medis di Indonesia selama ini kalau saya pribadi masih belum tahu bagaimana cara memperoleh data set medis di Indonesia itu sendiri langkah paling tepatnya sebenarnya tinggal menghubungi langsung pihak medis yang ada di rumah sakit karena biasanya misalnya untuk yang di Belanda sendiri gambar-gambar medis itu disediakan oleh pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit itu pun sendiri merupakan salah satu bagian dari universitas medis yang ada di Belanda jadi untuk memperoleh data-data tersebut relatif jauh lebih mudah tapi untuk prosedur yang ada di Indonesia itu masih belum tahu bagaimana cara memperolehnya tapi selain data set-dataset yang tadi misalnya untuk memperoleh langsung di rumah sakit mungkin bisa menggunakan data set-dataset di website yang sudah saya share linknya di presentasi sebelumnya atau bisa mengunjungi website-website lain gitu karena biasanya disana data-datanya sudah dianomisasi kemudian sudah dilengkapi label juga jadi lebih cepat digunakan untuk proses training machine learningnya mungkin itu sih opsinya oke terima kasih ini nunggu pertanyaan lagi masih kosong oh ini muncul lagi muncul terus ini pertanyaannya dari Pak Muhammad Rahman data set citra medis CT scan yang digunakan tadi sudah berlabel sudah ada nilai target atau untuk supervised learning apakah bisa menggunakan data set tanpa label target jika bisa berarti risetnya harus bekerjasama dengan alimedis dalam penentuan nilai target terima kasih untuk hasil riset yang disampaikan tadi itu termasuk data set yang sudah memiliki label sehingga dia termasuk kategori supervised learning tadi kemudian apakah data set itu bisa digunakan tanpa label jawabannya sebenarnya untuk supervised learning sendiri itu susah karena disini kita membutuhkan label untuk mentraining data set tapi ada beberapa opsi misalnya kita bisa menggunakan suatu software atau mesin sendiri untuk memperoleh labelnya jadi labelnya itu kita peroleh dari software yang lain kemudian label yang diperoleh itu yang digunakan untuk mentraining networknya untuk menghasilkan label yang jauh lebih baik itu salah satu opsi jadi kalau yang itu kita sebutnya sebagai semi supervised learning karena tanpa label yang ada labelnya itu diperoleh dari algoritma yang lain kemudian jika bisa berarti risetnya harus bekerjasama dengan ahli medis dalam penatuan nilai target benar sekali jadi secara umum label-label yang diberikan itu untuk menjamin bahwa hasilnya itu benar-benar akurat maka biasanya mereka kerjasama dengan clinician atau alimedis lain gitu dan tidak hanya satu tapi bisa dari beberapa alimedis yang nanti hasilnya itu digabungkan untuk memberikan ground truth atau label dari hasil citramedis yang kita punya itu sih sebenarnya opsinya terima kasih terima kasih ini kita tunggu lagi pertanyaan dari chat ini sambil nunggu ini ngomong-ngomong riset tentang image processing atau computer vision sudah berapa lama ini dimulai dari dimana mas kirindera ini semenjak S1 atau waktu S2 mulai S2 untuk yang computer vision yang sendiri risetnya itu awalnya dari S2 jadi S2 saya itu di University of 20 juga dan itu emang berkaitan dengan gambar medis kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan S3 juga tapi untuk yang S3 sendiri lebih risetnya ke arah medical robotics tapi medical robotics medical robotics medical robotics itu seperti apa mekanismenya mekanisme kerjanya kalau medical robotics berarti ada dua ini ada robotik tersendiri medical tersendiri digabung menjadi satu kesatuan kalau saya sendiri riset utama itu lebih ke arah medical robotics dan computer visionnya jadi untuk medical roboticsnya sendiri itu bagaimana cara menyiapkan platform robot yang bisa digunakan untuk mengatur orientasi pada apa ya jadi riset utamanya itu topiknya tentang ini treatment tumor pada liver kemudian salah satu treatmentnya itu kita butuh untuk memasukkan beberapa jarum yang targetnya itu adalah tumor nah salah satu kaitannya dengan robotik ini kita buat mesin yang bisa digunakan untuk mengatur orientasi jarum-jarum itu secara otomatis gitu sih Pak jadi kaitan medical roboticsnya ke arah sana waktu S1 apa yang tugas akhirnya waktu S1 saya tugas akhirnya itu tentang di bidang instrumentasi dan kontrol jadi saat itu dengan pemimpin saya itu lebih membuat suatu instrumen yang digunakan untuk mengecek tingkat kehasilan air laut nggak ada kaitannya dengan image processing kayaknya belum ada kaitannya dengan image processing baru mulai tertanya ada pertanyaan lagi nanti sambung lagi kalau nggak ada pertanyaan saya tanya-tanya tentang gimana sejarah studinya dari Pak Yus lagi Mas Kirindra mau tanya lagi apa bisa dimplementasikan metode pengolahan citra dengan mesin learning terima kasih oke bisa kalau ditanya apakah bisa diimplementasikan sangat bisa karena bisa dilihat salah satu fokus utama dari mesin learning itu selain dari data-data yang ada bisa juga digunakan untuk pengolahan gambar atau citra bisa juga video bisa juga audio itu bisa juga gitu jadi sangat mungkin sekali nah kalau misalnya bisa lebih diperjelas lagi mungkin implementasi pengolahan citranya itu dalam bidang apa mungkin bisa diberikan contoh-contoh yang lebih jelas itu sih oke nunggu lagi pertanyaan tentang penelitian yang image processing mulai dari S2 itu ceritanya gimana kalau bisa pindah dulu atau S1 bukan image processing terus sebenarnya S2 image processing gimana ini ceritanya ini BAS sesuanya apa sekolahnya kalau yang S2 dulu dari LPDP kemudian yang untuk S3 nya saya jadi employee dari kampusnya langsung oh gitu ini langsung jadi orang kaya langsung bekerja di universitas tapi harusnya LPDP nya nyambung kalau dari S2 itu seharusnya bisa nyambung seharusnya bisa nyambung tapi waktu itu opsinya itu butuh proses dari awal lagi untuk dari S2 ke S3 makanya ngambil opsinya jadi employee nya aja terus gimana waktu ngambil ini risetnya tentang image processing itu dari mana datang inspirasinya sambil nunggu pertanyaan waktu S2 sendiri kan ngambil program studi nya itu embedded system disitu ada beberapa macam peminatannya disebutnya disitu kebetulan saya ngambil peminatannya itu di bidang computer vision sama pattern recognition dan dari topik-topik yang ada yang paling menariknya itu di bagian medical image makanya mulai dari sana mulai makin menjurus ke arah gambar medical image ini untuk computer vision itu apa memang program dari profesor nya dalam satu lab gitu ya jadi kalau dibilang misalnya di Twin T sendiri itu untuk master nya itu ada dua tahun untuk tahun pertama itu kita sendiri yang bebas menentukan mau ngambil di bidang apa fokus di bidang apa untuk tahun keduanya itu yang karak intensif sama bagian tesisnya nah disitu kita menentuin mau fokus di lab yang mana nah yang di tahun keduanya ini memang kebetulan gitu profesor yang saya dekati untuk bagian master tesisnya itu di bagian computer vision jadi apa untuk bisa mengikuti riset di tahun kedua tentang image processing ini gak ada masalah bisa cepat ya ini mulai tahun berapa itu di tahun berapa itu yang mengerjakan mulai dari image processing untuk yang jadi persiapan untuk bisa ikut di riset di tahun kedua itu di tahun-tahun pertama itu banyak course-course yang berkaitan dengan computer vision saya ambil dan mulainya itu dari tahun 2017 sampai akhir 2018 2017 ya di 3 tahun udah langsung jadi orang pandai ya saya masih banyak banget belajar pak ini kayaknya masih ini banget masih awal banget sebenarnya ini ada pertanyaan lagi nih dari pak Siti Kidayat computer vision pada medical robotik yang sedang diteliti apakah juga menggunakan deep learning terima kasih terima kasih untuk yang saat ini diteliti deep learning juga dipakai gitu untuk proses pertama untuk menentukan target dari si tumor yang ada pada liver itu menggunakan proses deep learning kemudian yang kedua untuk kontrol si robotnya juga bagaimana proses si robot tersebut bisa mengetahui lokasi yang mana si tumornya itu itu rencananya juga akan menggunakan deep learning juga disana tapi untuk arsitekturnya sendiri mungkin agak sedikit berbeda dimana untuk yang pertama deep learning fokus ke arah pengolahan gambar kemudian yang kedua deep learning fokus pada kontrol pada robot kalau itu mungkin lebih ke arah reinforcement learning nantinya oke nunggu lagi pertanyaan yang muncul lanjut lagi ngobrolnya itu siapa diantara metode learning tadi itu sudah dilakukan yang mana saja termasuk reinforcement learning segala macam sudah pernah mencoba ya untuknya reinforcement learning masih belum Pak sebenarnya jadi sampai saat ini itu masih fokus ke arah convolution neural networknya lebih ke arah pengolahan citranya CNN ya iya ada berapa orang yang bekerja di lab yang sama itu biar dapat gambaran kalau dalam satu lab ada mahasiswa dokter sekian orang master sekian orang yang satu sekian orang jadi kalau ini kan dilihatnya dari departemen sebenarnya kalau departemen saya sendiri itu di departemen robotik dan mekatronik di departemen itu ada beberapa jenis subahlian sendiri kalau yang di bagian medical robotik itu totalnya sekarang ada dua postdoc kemudian ada tiga PhD terus masing-masing PhD biasanya punya beberapa master student yang jumlahnya itu bisa beragam tergantung topik penelitiannya jadi kalau ditotot rata-ratanya seorang PhD berapa ada personil peneliti di bawahnya S2-nya berapa itu tergantung kebutuhannya sebenarnya kalau misalnya di topik itu emang butuh master student untuk ikutan kerja maka mereka bisa daftar rata-ratanya itu dikisaran 1-3 orang per akademik lebih dari itu kayaknya ini kerepotan banget PhD studen terus kalau aplikasi medis itu juga melibatkan tadi ada kolaborasi dengan rumah sakit ya peran dari rumah sakit apa selain menyediakan data apa juga ada dokter juga yang terkait untuk yang proyek saya sendiri itu dia gabungan dari dua universitas yang pertama University of 20 sebagai universitas tekniknya kemudian yang kedua itu robot medikal yang ada di Neimehan itu yang untuk bagian medisnya jadi kalau dibilang saya ada dua supervisor gitu Pak ada dua profesor yang hebat bisa di dokter ada dokternya sama ada inginirnya jadi kalau ada yang hal-hal berkaitan dengan medis ada yang masih misalnya ini bisa diterapkan itu konsultasinya sama profesor yang di rumah sakit di rumah sakit dokter misalnya tadi kan ada gambar MRI gambar CT scan itu kita juga ini gimana cara makanya apa saja yang perlu disetik itu sudah awam banget informasinya itu diskusnya langsung ke profesor targetnya sampai dimana ini disebutkan ini topik penelitian ini dimulai dari tahun ini akan berakhir pada tahun ini itu ada ya target proyeknya ya ada sama seperti target ada periode waktunya jadi misalnya sponsorship untuk S3 nya itu ini dari tahun sekian sampai tahun sekian targetnya harus bisa ini apa mencapai apa target yang ditentukan itu juga ada juga ya harus sampai ini ini penelitiannya itu ada milestone nya tapi tapi kalau yang disini itu lebih ke arah apa ya kalau untuk yang saya dengan profesor saya sendiri itu yang nentuin milestone milestone itu langsung dari saya sendiri gitu Pak oh gitu ini udah dianggap ini dianggap orang pandai berarti jadi kalau di Belanda itu emang seperti itu biasanya jadi itu milestone yang menentukan mahasiswa S3 kalau mahasiswa S2 termasuk pengambil keputusan yang menentukan milestone apakah juga termasuk masukan-masukan dari mahasiswa S2 mungkin agak sedikit berbeda pendekatannya kalau yang disini itu mahasiswa S2 nya itu lebih ke arah ikut membantu pekerjaan dari si S3 ataupun dari postdoc nya lebih ke arah sana jadi yang nentuin sendiri itu tidak ditanya-tanya ini harus metodologinya prosesnya stepnya itu semua berdasarkan perintah dari mahasiswa S3 berarti ya mahasiswa S3 nya itu lebih ke arah menentukan topik utama itu seperti apa apa aja skup-skup yang harus dibahas gitu nanti untuk metode eksperimennya itu yang nentuin mahasiswa S2 nya sendiri ya 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 oke terus kemudian apakah juga target-target itu ada kaitannya enggak dengan misalkan komersialisasi hasil risetnya itu gimana itu itu kebetulan sekali salah satu rekan yang ada disini itu jadi dari hasil penelitian yang dia punya biasanya mereka akan kerjasama sama industri kalau ada industri yang tertarik nanti akan diajukan patent sendiri gitu Pak dari hasil penelitiannya dari hasil patentnya itu ada yang biasanya langsung si mas itu setelah lulus nanti jadi bagian pengembangan di industri tersebut lebih ke arah sana itu flow-nya jadi itu dipikirkan orang orang lain lagi ya bukan oh ini riset ini nanti harus sampai tahapan tertentu kalau di apa biasanya kan terminologinya itu ada teknologi regionist level gitu kan enggak tahu kalau di Belanda mengenal kata seperti itu enggak itu tingkat kesiapan teknologi terus kemudian ada tingkat kesiapan apa itu komersialisasi atau apa itu atau inovasi saya enggak tahu tapi yang seperti hal-hal teknis kayak gitu tuh yang yang bagiannya itu lebih karah supervisernya sih Pak oh supervisor ya berarti supervisor profesor ya dalam hal ini ya profesor ya terus itu profesor bagaimana menentukan topik-topik itu topik-topik risetnya itu dia apa pertimbangannya berdasarkan apa apakah profesor selamanya bidangnya sama atau bisa berbeda-beda di di Wenda itu kalau yang saya amati sambil nunggu pertanyaannya ini mohon mohon nulis pertanyaan lebih ke arah ini sih Pak kalau disini tuh dikenalnya namanya grand jadi si profesor-profesornya itu biasanya mengajukan grand-grand tertentu nah nanti dari grand yang diperoleh itu baru ditentukan mau penelitiannya di bidang apa ataupun lebih ke arah mana itu tergantung dari grandnya itu tapi disesulikan dengan bidang kelemuan dari profesornya itu juga jadi tetap nggak berubah ini ya core core competence dari profesor ini tidak bergeser tetapi detail dari kegiatan penelitiannya mengikuti sebenarnya agenda riset nasional itu ya dan disini tuh grandnya tuh nggak cuma dari lingkup nasional tapi ada juga lingkup Uni Eropa gitu jadi kayak grand dari Belandanya sendiri grand dari kerjasama beberapa negara di Belanda sama eh di Eropa sama grand universal dari Uni Eropanya jadi cukup besar juga yang untuk grand internasional ke Asia ada nggak tuh siapa tau ada informasinya nanti itu biar kawan-kawan yang ada di Indonesia menyiapkan proposalnya ada nggak itu informasinya belum pernah dengar waktu untuk yang Asia sampai saat ini banyak kan lebih karya yang Eropanya Eropa ya terus kalau yang di departemen yang sama dari Indonesia ada nggak temennya itu yang belajar medical robotics ada ada satu orang dari Indonesia juga tapi dia warga negara Belanda sih Pak di departemen yang sama orang Indonesia warga negara Belanda ya iya jadi dia sebenarnya dari dari kecilnya tumbuh di Indonesia tapi pas dewasanya tumbuh di Belanda gitu jadi jadi ya terus gimana kalau rekan dari Indonesia kalau rekan dari Indonesia langsung kayaknya belum ada di departemen saya belum ada ya ini manusia langgan ya mas Kirindra masih kurang ngomong-ngomong masih kurang berapa lama lagi di program S3 nya sekarang saya baru masuk tahun ketiga jadi oh tahun ketiga totalnya cuma tiga tahun totalnya empat tahun oh empat tahun kontraknya empat tahun ini ya kontraknya empat tahun iya oh berarti masih satu setengah tahun lagi berarti benar rencananya gimana kalau udah sese tetap tinggal di Eropa atau ini balik lagi ke Indonesia mas Kirindra ini yang berat sebenarnya saya rencananya bakalan balik ke Indonesia dulu pastinya karena udah lama juga di Eropa mungkin saya mulai dari sini tuh dari tahun 2016 jadi mungkin plan pertama itu bakalan balik ke Indonesia dulu gitu tapi untuk detailnya masih didiskusin dulu iya ini tadi kan ada Pak Adi Rohadi ini kan mantan GE healthcare India bisa memberikan wawasan oh ini GE punya produk-produk gitu kan ya bisa bukan apa ya ya sebagai inspirasi untuk bisa mengembangkan produk-produk yang bisa digunakan oleh masyarakat ya terutama di dunia medis ya kalau dalam hal ini mungkin ya harus kalau aplikasinya ke medis apa sebaiknya juga berhubungan dengan rumah sakit dan dokter-dokter gitu benar seperti hanya produk yang dari kawan di UGM kan misalnya genus gitu kan kan itu tidak hanya dari fisika saja tapi juga ada dari pabukasi dokter dari dokter mungkin dari yang lain bidang lain lagi sehingga itu saling memperkuat gitu ya biasanya yang seperti itu itu yang bisa berkembang lebih cepat dibandingkan grup-grup yang lebih kecil ya hanya dari satu bidang kalian bukan multidisiplin multidisiplin biasanya ininya pertumbuhannya bisa ini bisa lebih luas lebih cepat dan luas kalau kerjasama dengan dokter kan otomatis masuk rumah sakit dan rumah sakit jaringan rumah sakit juga banyak itu contoh-contoh pengembangan upaya pengembangan di Indonesia yang kemudian bisa tumbuh karena memang dilakukan oleh banyak bidang yang secara bersama-sama dimana masing-masing punya kelebihannya masing-masing itu kalau yang produk-produk medikal harus ada link dengan rumah sakit harus ada link dengan dokter supaya bisa digunakan secara luas di masyarakat di rumah sakit terutama silakan kalau ada pertanyaannya waktunya masih 20 menit lagi masih cukup lama sambil ngobrol-ngobrol santai aja kalau waktu itu melihat peluang untuk beasiswa LPDP kenapa yang dipilih Belanda itu dari mana pertimbangannya mas Kirindra sebenarnya banyak diskusi juga waktu itu dari dosen-dosen yang ada di S1 juga di Telkom juga karena ada beberapa opsi selain di Eropa ada beberapa negara-negara lain seperti di Asia juga ataupun di Amerika juga cuma dari hasil-hasil diskusi itu lebih contohnya itu karena Belanda karena memang salah satu dosen yang ada di Telkom juga salah satu lulusan dari Belanda kemudian banyak juga yang nge-share bagaimana proses penelitian kalau di Eropa kemudian di Asia dari hasil-hasil share seperti itu akhirnya menentukan oh yaudah lebih baik pilih Belanda aja itu sih Pak diskusi-diskusi nggak apa yang misalkan kok bisa ini Belanda lebih baik tadi itu dari mana dari pertimbangan apa dari kriteria-kriteria ini ada Asia Amerika ada Belanda tadi oh Belanda aja yang paling bagus itu dari faktor apa yang bisa mendorong lebih condong ke arah ke Belanda belajarnya ini biar untung belajar semuanya di sini pertama kalau kalau saya sendiri pertama melihatnya itu kenapa milih Belanda karena antara Belanda sama Indonesia itu punya hubungan yang erat kalau dibilang jadi banyak sekali orang-orang Indonesia yang ada di Belanda sehingga adaptasinya itu ke negara baru pun jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain itu yang pertama kemudian yang kedua dari segi kebebasan buat risetnya sendiri kalau tadi Bapak udah sampaikan sebelumnya kalau di Belanda itu kita yang menentukan arah riset kita itu seperti apa jadi kita benar-benar diberikan kebebasan di sini untuk menentukan arah dari proyek kita itu sedangkan untuk negara-negara lain lebih kearah hubungannya itu top to bottom jadi yang banyak menentukkan itu dari profesornya ataupun dari profesornya itu sih yang salah satu pertimbangan utamanya juga akhirnya kenapa milih Eropa buat belajarnya dan ternyata cocok atau enggak itu walaupun enggak kaget itu ini sudah seperti yang terduga sebelumnya Alhamdulillah sampai sekarang cocok sih Pak jadi memang sesuai dengan apa yang diinginkan apa ya jadi untuk planningnya dari segi pengaturannya semuanya memang diberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian Apakah tidak ada pemikiran misalkan dari penelitian yang sekarang itu bisa artinya misalkan untuk membuat semacam startup mungkin startup di Belada atau mungkin startup di Indonesia itu ada pemikiran ke arah sana enggak dari riset tentang computer vision atau image processing ini kalau untuk sekarang kalau untuk ngomongnya yang sekarang masih belum kepikiran sampai harus membuat apakah nanti akan dikembangkan jadi startup atau enggak gitu karena dari hasilnya pun sekarang tuh masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dulu di awalnya itu sih yang saya rasakan Pak sendiri sekarang tapi kalau untuk target 5 tahun ke depan untuk membuat perusahaan sendiri itu sangat terbuka kemungkinannya ke arah sana karena emang di Indonesia sendiri seperti yang tadi disampaikan juga untuk penerapan deep learning ini masih sangat jarang ditemukan makanya wah ini saya melakukan kan orang melakukan penelitian itu kan juga untuk masa depan juga gitu kan jadi kan harus mencari masa depan yang menjanjikan masa depan yang menjanjikan kan kalau riset kan sudah selesai S3 sesudah S3 mau ngapain gitu kan jadi jadi kan harus follow up dari hasil riset berikutnya lagi ya misalkan oh ini yang paling mungkin membuat itu apa startup tadi itu tapi kan untuk membuat startup juga perlu kawan-kawan maksud saya apakah juga terbayangkan gitu kan siapakah gitu kan atau calon-calon partnernya itu dimana saja itu kan harus teridentifikasi gitu ya kalau ini saya punya teman mungkin yang dulu sama-sama di telkom atau mungkin di Belanda ketemu orang yang beberapa banyak juga apakah tidak memberikan inspirasi ke sana sempat ada pembicaraan ke arah sana sebenarnya dengan teman-teman yang ada tapi seperti yang tadi masih belum ke arah apa sih dibilang apakah bentuk hasilnya itu seperti ini masih belum jelas masih belum apa sih masih belum detail gitu apakah nanti akan dibawa ke arah sini atau ke arah sana yang arah-arah ke sana itu yang masih belum masih perlu dibicarakan lagi gitu sih ya kan harus digorong ini kan saya satu setengah tahun lagi selesai dokter gitu kan sesudah dokter apa gitu kan kan kalau zaman dulu kalau dokter di Indonesia itu dianggap serba bisa ini kalau sudah dokternya orang sakti harus bisa ini itu dari ibu-ibu dan bapak-bapak silakan ini kalau ada yang ingin disampaikan saya pikir ini topik penelitian yang dilakukan oleh mas Gilindra ini sangat menarik aplikasinya juga sangat luas tadi juga disampaikan oh ini bisa hilang misalkan jadi bisa image processing dipakai untuk pengawasan ini kan pengemudi di jalan raya ini bagaimana gitu kan apakah melanggar lampu-lalu lintas apakah melanggar kecepatan bisa juga bisa diaplikasikan di medis tadi yang dipresentasikan untuk melihat gambar-gambar misalkan organ tubuh manusia atau yang sudah sering dipakai atau akses kontrol ini juga bisa deteksi wajah atau deteksi tubuh atau security dan lain-lainnya banyak aplikasi dari computer vision atau image processing dan dengan semakin tumbuhnya ini kayak big data gitu ya video video analytics image analytics ini juga menjadi bidang tantangan yang sangat luar biasa ini harus dijawab oleh para ahli-ahli yang menekuni bidang computer vision image processing ini kalau data-nya sangat banyak kalau dulu kan data dipilih-pilih gitu kan ya karena bandwidth terbatas sekarang bandwidth seperti dimanjakan jadi data itu silahkan masuk kemana ke cloud tadi disebutkan data masukkan aja ke cloud kemudian dianalisa jadi itu merupakan tantangan tersendiri juga nah ini sebelum saya lanjut lagi ini sudah ada yang bertanya ini kan senang sekali ini ada yang bertanya dari Pak Mafatihul Ulum sore Pak Edi Pak Girindra saya mau bertanya seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara dengan angka insidensi kanker tumor yang tinggi apa saja yang perlu dilakukan diperbagi masyarakat Indonesia dalam mencegah atau mengurangi angka kanker tersebut nah ini kalau pertanyaan ini sulit apa bisa dijawab oleh mas Girindra silahkan ada pertanyaan ini ya Pak ini pertanya sulit banget kalau misalnya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun untuk mengurangi angka kanker oke mungkin bisa kita bagi jadi dua bagian ya pertama dari sisi masyarakatnya sendiri kemudian yang kedua itu dari sisi medisnya pertama untuk dari sisi masyarakatnya sendiri bagaimana agar tumor itu makin berkurang nilainya tentu saja mungkin yang paling mungkin itu karena dari tumor itu ada dua jenis yang pertama yang bisa diobati hingga sembuh atau yang sudah tahap akhir nah semakin awal dari tahap si tumor itu maka untuk treatmentnya jauh lebih mudah nah mungkin yang dari masyarakat sendiri itu bisa melakukan misalnya kalau dikaitkan dengan deep learning sendiri salah satu contoh aplikasinya itu misalnya yang tadi buat mengetahui tingkat keparahan dari kanker tumor yang ada pada kulit disini aplikasi yang bisa digunakan dengan deep learning itu misalnya kita bisa memberikan foto bagian daerah kulit mana yang ada gejala seperti tumor kemudian dari foto itu kita bisa mengetahui oh ini termasuk dari tumor yang berbahaya atau tumor yang berat ataupun dia termasuk tumor yang sudah sangat perlu diatasi oleh medis sendiri ataupun tumor yang bisa diatasi dengan sendirinya akan hilang sendiri nah teknologi teknologi seperti itu yang mungkin bisa dikembangkan di tengah masyarakat karena untuk prosesnya sendiri bisa dikembangkan cukup mudah tanpa perlu membutuhkan biaya yang cukup tinggi kemudian kalau dari sisi medisnya bagaimana cara mengetahui biar si tumor itu lebih tinggi kemungkinan untuk sembuhnya itu mungkin di sana deep learning bisa diimplementasikan juga dengan cara memberikan bantuan terhadap deteksi dari jenis tumor yang ada jadi lebih ke arah dengan analisa dari dokter yang punya bisa juga ditambahkan informasi dari klasifikasi deep learning yang sudah diproses untuk memberikan informasi tambahan apakah tumor itu benar-benar tumor yang dianggap ataupun ada informasi lain itu sih mungkin yang kepikiran dari saya bagaimana cara mengaplikasi untuk mengatasi kanker tumor yang ada di Indonesia oke terima kasih pak jawabannya sangat terima kasih oke terima kasih ini tadi ngomong-ngomong kalau gambarnya sendiri gimana itu gambarnya selain dari CT scan itu yang bisa apakah apakah hanya CT scan dan MRI yang bisa diolah itu jadi untuk masing-masing deep learning yang kita kembangkan kita latih itu tergantung dari jenis data yang kita input juga kalau tadi yang sempat dikasih contoh itu ada gambar CT scan dan MRI tapi sebenarnya enggak cuma itu saja ada juga gambar misalnya dari gambar ultrasound gambar dari mikro ataupun gambar dari yang kita bisa ambil langsung dari HP itu pun juga bisa digunakan untuk melatih CD learningnya jadi benar-benar beragam sih sumbernya enggak cuma dari CT scan atau MRI kalau yang dari HP tadi itu yang gambar apa kira-kira mas Kirindra tadi itu ada salah satu contohnya itu buat klasifikasi kanker pada kulit jadi itu sangat memungkinkan tinggal kulit ya ya sangat memungkinkan jadi tinggal tumor atau kanker yang ada di kulitnya itu tinggal di foto kemudian nanti diolah buat mengetahui informasi ya betul makanya itu kan tidak semuanya dengan peralatan yang canggih ya jadi yang mensurigakan oleh kita bisa kita ambil gambarnya kemudian kita kirim itu kan ke healthcare center nanti healthcare center-nya mas Kirindra ini kan ini ada pertanyaan saya kata ini pertanyaan ke dokter sebenarnya ini ini dari Pak Ari Ardiles Pak Kirindra teman saya ada yang kena kanker apakah penyakit kanker ini bisa menular ini saya belum bisa menjawabnya ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Mas Hari lagi ini jika pernah terkena kanker apa kemungkinan peluang terkena jenis kanker lainnya akan meningkat Pak ini pertanyaan medikal pertanyaan dokter bukan pertanyaan ke insinyur agak sulit ini mungkin menjawabnya atau malah bukan agak lagi tapi sangat sulit takutnya malah nanti memberikan informasi yang salah untuk yang ini ya mungkin yang perlu didorong dikali-kali itu tadi yang gambar-gambar organ tubuh manusia yang bisa diperoleh dengan peralatan HP itu kan jadi itu pakai alat yang mangsa hari-hari sudah kita pakai tidak perlu membeli alatnya tinggal foto aja lah kulit kita kenapa ada yang bengkak bengkak enggak sembuh-sembuh misalkan itu bisa dikirimkan ke tempat pemerosesan gambar seperti yang tadi dilakukan oleh Mas Girindra ini saya pikir itu kalau ini bisa menjadi ide startup loh ini Mas Girindra jadi menggali informasi yang tidak harus dengan peralatan yang mahal yang ada tapi sangat membantu kesehatan masyarakat saya pikir itu itu yang mungkin juga perlu dipikirkan kedepannya dalam pengembangan apa pengembangan produk atau pengembangan bisnis di kemudian hari dari aplikasi computer vision atau image processing tadi masih 5 menit ini barangkali ada yang mau menyampaikan komentar atau pertanyaan silakan ya ini 5 menit oh ini ada pertanyaan lagi Pak Agung apa prinsipnya seperti light detection and arranging penelitian kulit bumi ini lidar apakah sama dengan lidar gimana nih jawabnya nih Mas Kirindra pertanyaan dari Pak Agung terima kasih pertanyaannya untuk yang prinsip lidar ini sebenarnya bisa juga dipakai dalam proses pelatihan di planning jadi untuk yang tadi kan sumber datanya itu misalnya sumber data dari gambar medis city scan atau MRI gitu sedangkan untuk yang lidar ini dengan sumber data seperti citra satelit ataupun gambar-gambar lain itu juga bisa digunakan untuk melatih deep learning banyak sekali penelitian seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman yang dari IPC dia melakukan penelitian di bedang permukaan bumi itu menggunakan informasi dari gambar lidar dan gambar satelit dan menggunakan itu untuk melatih deep learning mereka jadi ini sangat mungkin sekali digunakan jadi tadi pertanyaannya kan prinsipnya apakah mirip berarti mirip kalau misalnya kulit bumi nanti juga dipoto seperti apa hasil deteksinya itu kan terus kemudian diproses gambarnya sekarang juga yang tadi dipakai di medis ambil gambar kulit kemudian hasilnya dianalisa dengan image processing tadi jadi prinsipnya itu sama itu ya berarti ya pokoknya ada gambar gambar ini asalnya dari mana mungkin gambar dari lidar atau gambar dari HP atau gambar dari CT scan atau gambar dari MRI nah ini ada pertanyaan lagi di akhir-akhirnya dari Pak Siti Gidayat Pak Girindra dulu prosesnya pakai hardware sendiri atau langganan cloud kemana ini tentang cloud kalau pakai cloud kalau dari saya sendiri saya pakai hardware sendiri sih Pak ini untuk latihannya dan juga di kampus disediakan gitu kluster komputer yang bisa dipakai untuk training deep learningnya jadi proses buat saya sendiri saya pakai hardware sendiri kalau buat cloud ada rencana kesana ya ada yang dipakai yang mana mungkin bisa dipertimbangkan lagi selain dari segi harganya juga bisa dilihat dari segi kemudahan misalnya dia udah mensupport Python TensorFlow atau jenis machine learning yang lain bisa diperhatikan dari situasi sekarang oke ini pertanyaan Pak Mianto lagi nih dari pengalaman riset Anda dan teman-teman Anda di Technical Medical Center Universal 20 yang belum diteliti oleh teman-teman kita di Indonesia karena terbatasnya alat medis apa saja kira-kira karena kalau sebenarnya dilihat sekarang tergantung dari daerahnya juga ya kalau untuk alat medis sendiri alat medis yang ada di sini itu sebenarnya alat medis yang bisa ditemukan juga di Indonesia tapi mungkin lebih ke arah teknologinya sendiri jadi ada alat medis yang udah mendukung misalnya untuk MRI gitu bisa memperoleh gambar 3D MRI atau gambar real-time MRI yang sedangkan di Indonesia mungkin MRI mesinnya masih belum mendukung untuk fitur seperti itu jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa diperhatikan lagi kalau dari segi jenis penelitiannya karena kalau dari pribadi sebenarnya alat yang ada di Indonesia pun hampir mirip dengan alat-alat yang ada di sini juga kemudian mungkin itu Pak kalau yang berkaitan dengan tadi resetnya baik ini ada lagi muncul lagi ini ya tiba-tiba muncul ini di akhir ada dari ini dari Pak Muhammad Iksan ini ya biasanya hasil image background CT scan maupun harus dibaca dan dianalisa oleh dokter ahli yang terkadang butuh waktu berhari-hari bagaimana gambar ini valid atau harus juga dikonsultasikan dengan dokter ahli bagaimana ini Pak jadi benar sekali untuk memperoleh informasi dari gambar-gambar medis itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar makanya salah satu tujuan adanya deep learning untuk memproses gambar-gambar medis ini yaitu tadi untuk mempersikat waktu untuk memperoleh hasil dari gambar medisnya kalau untuk gambar ini valid atau tidak makanya penting sekali untuk menjaga kualitas training data yang kita gunakan untuk training si machine learning tersebut sebelum bisa digunakan untuk training dia biasanya dibutuhkan menggunakan label-label yang diperoleh dari dokter yang ahli untuk memperoleh label-label tersebut jadi emang datanya juga harus berkualitas baik berikutnya ini dari Pak Joko Sumanto ini seperti pertanyaan yang lidar tadi apakah pengolahan gambar yang diteriti dapat digunakan pada proses NDT non-destructive testing untuk pengolahan gambar keyword utamanya itu sebenarnya ada di kata gambarnya sendiri selama dia bisa dibentuk menyerupai gambar dan memiliki paten-paten tertentu yang bisa dikenali maka proses developing pun bisa diaplikasikan ke arah sana oke tanpa terasa sambil ngobrol-ngobrol tadi dan pertanyaan terakhir sudah 17.33 kita harus akhiri acara sore hari ini terima kasih pada Mas Girindra Wardana ini dari Belanda ya sudah menyampaikan presentasenya luar biasa ditambah dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada kita semua ini terima kasih Pak Hildiansa tadi sudah menyampaikan safety momentnya terima kasih kepada ibu-ibu dan sekalian yang sudah ini sampai ini tadi stabil di 127 ya tidak turun terima kasih kita akhiri acara sore hari ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selamat sore salam sehat-sehat selalu dimanapun berada gunakan protokol kesehatan dengan disiplin dan terhindar dari COVID-19 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Pak Edi dan terima kasih semuanya mohon izin led ya terima kasih Pak izin led ya Pak silahkan Pak berdoa terima kasih saya juga izin led ya Pak ya terima kasih mas Gerindra sehat-sehat dan sukses selalu terima kasih banyak ya terima kasih kembali Wassalam Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam Pak Sunarto racin sekali ini Pak tadi saya nyimak aja ya 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 oke saya saya izin Pak ya sama-sama sampai ketemu lagi Pak makasih Pak ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati